Masih soal logistik pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang menggandeng komunitas mobil off-road untuk membantu pengiriman logistik. Hal ini dilakukan karena beratnya medan yang harus ditempuh untuk memastikan warga di desa terpencil dapat menggunakan hak suaranya. Kondisi jalan rusak ini menyambut konvoy pengiriman logistik oleh KPU Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di kawal petugas kepolisian dan TNI, 15 mobil berpenggerak empat roda ini sigap mengantarkan logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil. Bukan tanpa kendala, beratnya medan membuat sebuah mobil sempat terperosok saat akan menyeberangi sungai selebar 30 meter. Saat ini pas pesta demokrasi yang ada di Indonesia ini kita terlibat di dalam kegiatan untuk mengantar logistik di wilayah-wilayah yang terisolir. Di mana notabene daripada jalan tersebut, menyeberangi sungai, berlumpur, ini tidak bisa ditempuh oleh kendaraan-kendaraan biasa. Pengiriman logistik menggunakan mobil khusus ini untuk menjangkau 11 TPS yang tersebar di enam dusun di Kecamatan Peringapus. Upaya ini dilakukan KPU untuk memastikan hak memilih seluruh warga dapat dipenuhi. Dengan pihak komunitas ini, dengan mobil yang sudah-sudah disetain setepian rupa, untuk safety-nya kami juga sudah-sudah mempertimbangkan. Semoga saja, Allah SWT menurut kita semua, sehingga komunitas ini bisa lancar, kotak-kotak kami, KPU Kapten Semarang, yang ada di Kecamatan Peringapus ini bisa terdiskusikan ke TPS dengan selamat. Ada banyak. Rencananya, usai perhitungan suara, seluruh surat suara dan hasil rekapitulasi di TPS tersebut, juga akan diambil kembali menggunakan mobil berpenggerak empat roda. Yuda Arianto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!